Hai semua, kalian masih di rumah aja kan? Sudah tau belum, ada motor Yamaha yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Yap, ini dia, Yamaha All New N-Mac 155. Nah, selain punya fitur yang bisa terkoneksi dengan smartphone, motor ini juga punya fitur-fitur yang gak kalah keren loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemenang ketiga dari favorite bike, ya, dari Yamaha. Jadi yang punya, nanti kita interview juga. Jadi biar langsung nanti nge-review motornya sendiri. Biar gak ada miss dari part yang digunakan, ya. Sebelum kita masuk ke video utama, jangan lupa di-subscribe dulu channel Sada Kapan Ribu. Jadi sekarang kita masuk ke video utama aja, ya. Oke, selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! bisa menonton! Ini tidakkan Indonesia menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ährtasi estarinya otomatis... ukuran 13,5 mm dan lalu disini saya menggunakan stopbaker dari kitaku lalu stoplamp jpa saya menggunakan stoplamp jpa, ductile, bohong sirip view smartboard saya potong bentuk V lalu ke knalkot saya menggunakan knalkot R9 velg saya menggunakan velg standar cuma di cek warna hitam selanjutnya untuk pengalaman belakang saya menggunakan TDR saya disini menambahkan kormeter yang dari mumpir Rx selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video singkat, tadi modifikasi yang dilakukan ke Yamaha NMAX warna hitam, hitamnya celing banget lagi ya oke, itu semoga saja video ini bisa dijadikan salah satu acuan dalam modifikasi Yamaha NMAX kawan-kawan semua jadi walaupun terlihat simple tapi enak dilihat ya, terima kasih sudah menonton jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekalaman Ribu kita ketemu lagi nanti di video-video yang datang terima kasih sudah menonton have a nice day, bye-bye